Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Bagaimana kabarnya baru-baru ini? Saya baik-baik saja, hari yang indah, hari yang indah dan cerah. Sepertinya tak bisa komunikasi, tapi bisa dipergaul. Dibilang sudah ketinggalan zaman, kadang-kadang kontak dengan orang bisa tahu suka ataupun tidak suka. Tapi terlalu banyak bicara, saya selalu merasa terhadap orang ini mempunyai kesan baik. Seperti kata, lewati hambatan bosan tidak mengerti bahasa Inggris, juga tetap terpaham-paham, di lingkungan Haipei mudah menjadi akrab. Kali saya adalah petinjung, membawa ke keliling dunia. Eropa sangat bagus, sangat indah, tapi agak sedikit kasar. Kalau malam harus lebih waspada. Di Taiwan, tidak usah khawatir sama sekali. Teman baikku, Yang Ming, dia kenakan mitra lain untuk kepadaku. Kami bertiga pun mulai merencanakan. Untung sekali, banyak selibrity ataupun atlet profesional, masyarakatnya adalah kelompok yang baik. Karena penduduk setempat juga bisa datang, orang ragam, untuk kebukaran diri menjadi lebih baik. Dengan Wang Yang Ming yang sama-sama suka tinjung, memiliki persahabatan yang baik, menyenangkan orang ternama atau benar-benar beruntung sedikit. Tapi ambil keuntungan dari keburan bertinju, ciptakan rasa kekeluargaan atau bertindak adil untuk semua orang, baru-baru tips bisni yang nyata. Saya rasa di sini lingkungan orang raganya seperti keluarga. Seperti sebuah rumah tangga, saling kenal dan beramatama. Teman sekelasku, saat kurang memperhatikan orang raga, belajar sepanjang hari sampai malam. Tapi saya pikir, hal ini dapat menghilangkan stres. Jauh dari kampung halaman, semik bertinju dan latihan berat, diganti menjadi cara memberi penjelasan. Di Taipei, ciptakan tempat komunitas berpola baru. Terima kasih telah menonton!